A, A, C, M, H, C, B, D, C, A, Sinamba Shalom adik-adik di rumah Mari hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan melalui bina iman anak Kita akan membaca di dalam lukas pasal 17 ayat yang kelima Firman Tuhan berkata Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan tambahkanlah iman kami Nah hari ini Kak Yanti akan mengajar kepada adik-adik semua Supaya kita bisa memiliki iman yang terus bertumbuh Yang terus bertambah dari hari ke hari Nah adik-adik kisah ini adalah pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya Ketika ayat diatasnya kalau adik-adik perhatikan Tuhan Yesus sedang berbicara soal pengampunan Dia mengajarkan kepada murid-muridnya supaya memiliki iman yang bertambah dalam hal memberi Pengampunan kepada orang lain Di ayat sebelumnya berkata Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau tujuh kali sehari Dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal Engkau harus mengampuni dia Nah ini yang Tuhan maksudkan Dia sedang mengajar murid-muridnya untuk memiliki iman Supaya bisa mengampuni orang lain yang bersalah Bahkan mungkin kalau orang lain itu berulang kali berbuat kesalahan Kita harus tetap mengampuni Lalu rasul-rasul ini berkata Tambahkanlah iman kami Atau mereka berkata dalam bahasa kita Tuhan kami perlu iman yang lebih besar Untuk bisa mengampuni orang lain Untuk bisa selalu melakukan apa yang Tuhan katakan Nah adik-adik di rumah kita juga belajar Mungkin dalam hidup kita Satu hal yang Tuhan mau supaya kita lakukan adalah Terus mengampuni Siapa yang perlu kita ampuni? Teman-teman kita yang mungkin ngejek kita Mungkin ada juga saudara kita yang berbuat jahat Mungkin mainan kita direbut dan sebagainya Tapi kita harus punya hati yang selalu mengampuni Dan ini yang harus kita lakukan setiap saat Kita memberikan pengampunan berarti kita juga mulai bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Hari ini mungkin sekali mengampuninya Besok lagi tambah lagi tambah lagi tambah lagi Hati kita semakin besar Untuk memberikan pengampunan Iman kita terus bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan Amen Oke itu firman Tuhan Yang bisa Kak Yanti sampaikan Biar ini menjadi berkat untuk kita semua Tuhan Yesus memberkati